Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Yehuda dari Poltergi Penerbangan Jayapura. Teman-teman, di Poltergi Penerbangan Jayapura saya punya sebutan nama tersebut. Yaitu Yehuda. Teman-teman, karena sering dipanggil seperti begitu, itu kayak biasanya di bawah sampai di konflik saya. Suster, dokter yang dipanggil seperti begitu. Saya pulang dari I-B, kita dapat I-B, saya pulang, saya sakit malaria, Tropika, plus 4. Teman-teman, kalau sakit seperti begitu di Papua, itu rasanya seperti sebagian dari tubuh teman-teman sudah masuk kelihatan kumuh. Serius, teman-teman, serius. Teman-teman, itu parah sekali siswa sakit, parah sekali. Saya pergi ke puskesmas, ketemu dengan puster dan dokter yang sudah kenal dengan saya, sudah tahu panggilan saya. Ya, mereka panggil. Berikut panggilan untuk anak Yehuda. Ini saya sudah sakit parah nih, teman-teman. Dipanggil lagi. Berikut panggilan untuk anak Yehuda. Ini gimana, kita sudah sakit parah, dibuat kayak dia, teman-teman. Itu saya yang mau sembuh juga, dokter sudah angkatan. Ya, ya sudah lah. Masih lah, teman-teman. Masih. Tapi teman-teman, di konflik saya, teman-teman, penolongnya itu bukan hanya suster dan dokter. Ada juga tukang Ojek. Teman-teman, kami sudah menganggap tukang Ojek itu sudah seperti parahawan. Ya, kalau dilihat-lihat seperti ayah wanita. Heleng, merah, baju merah, bisa terbang. Ya, kayak gitu lah, teman-teman. Karena tukang Ojek itu seperti parahawan, dia punya geo-geo nasionalisme itu ada, teman-teman. Nah, kemarin tanggal 17 Agustus itu, mereka buat semua temanya merah putih. Motor ada bendera-bendera putih. Pangkalan dicat merah putih. Poli motor diganti merah putih. Semua merah putih, teman-teman. Ya, saya juga kaget ini. Kenapa ini begini semua ini? Ya, makanya kaget dari saya tanya ke Bapak-Bapak yang lagi Ojek-Ojek di situ. Pak, ya ini temanya merah putih. Kenapa merah-merah putih ditancak di tengah jalan, Pak? Ya, nah, ini kan untuk memperingati hari ini berdekat. Lagi kuali besok karena kebunyian baru kita tancak bendera hitam. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Maaf, Pak. Dan kami juga, teman-teman, tukang-tukang Ojeknya itu yang saya rasa paling unik dari mereka itu. Itu jiwa gotong royok-mereka. Mau bikin apa saja pasti gotong royok. Bersihkan pangkalan gotong royok. Hias pangkalan gotong royok. Tapi kalau ada teman-teman dari pangkalan lain, tukang Ojek dari pangkalan lain yang datang kewiliran mereka untuk ambil penumpang. Nah, ini, ini. Ini bukan gotong royok, tapi kroyok. Itu kalau royoknya terjadi, teman-teman, saya sangat senang bertakung melihat keindahannya, keberagaman yang terjadi. Itu tidak ada yang namanya perbedaan suku, agama, ras, tidak ada, teman-teman. Yang ada itu, pukul saya, pukul, 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 teman-teman, intinya pukul saya. Orang-orang di kompensi itu intinya pukul, nanti bicara dari belakang. Itu pukul, 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 dikasih nasihat, pukul, 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 pukul. Kalian ini, negara sudah hancur gara-gara korupsi. Kalian masih sejam makan dari hasil-hasil pencuri. Ya, teman-teman, semuanya kayak gitu lah. Dikasih gitu, tapi ya, saya lihat dari tukang OJ di kompleks saya itu orang-orangnya itu semua optimis, teman-teman. Sangat-sangat optimis. Meskipun keadaan di sana tidak perlu menggantar, tetap optimis. Meskipun OJ pulang-balik kompleks, kampung pulang-balik, pulang-balik, ban bijak. Itu tanpa kita curhat juga, ban sudah curhat dengan keadaan jalan di kompleks saya. Hah, susah sekali. Kalau dilihat-lihat yang jalan di kompleks saya itu adalah diri-diri keempatan Indonesia. Banyak sekali pulau-pulaunya. Teman-teman, banyak sekali pulau-pulaunya. Sampai saya kekadang lihat itu kalau hujan itu, saya rasa ini kayaknya dijadikan kolam ikan untuk dipakai manjir. Tapi ya, saya juga bahkan juga dengan Tukang OJ di kompleks saya. Karena mereka tuh, saya tidak pakai baju sekarang nih, teman-teman. Mereka sering antar saya pergi untuk tes, tes-tes hingga tembus. Karena kalau saya mau bayar, omnya tolak. Nah, jangan-jangan, jangan-jangan, tidak usah, tidak usah, tidak usah, tidak usah. Ini om, ini om, buangnya om. Om, ini om, ini om, ini om. Aduh, tidak usah, tidak usah. Yakin om, tidak usah apa-apa nih? Ya, yakin lah. Nah, jalan-jalan, udah. Yakin nih om? Ya, nah, jalan sudah lah. Oke om, ini om, ya. Ya, nah, nanti saja sebaru-baru, ya. Baik sekali. Sekian dari saya. Yee, hee. Daaaah.